Intro Puluhan atlet puslat dajatim dan ofisial asal Malang Raya kembali menjalani rapi tes atau tes cepat di alaman kantor KONI Kota Malang. Satu pas satu atlet diperiksa secara drive-thru oleh para petugas tim Satgas COVID-19 KONI Jawa Timur. Rapi tes kembali dilakukan untuk memastikan kondisi para atlet dan ofisial terhindar dari paparan COVID-19 di tengah persiapan menghadapi pekan olahraga nasional ataupun yang kini masih diundur pelaksanaannya. Menurut Nurul Ansori, Ketua Tim Rapi Tes KONI Jawa Tim, rapi tes dilakukan sebagai langkah pencegahan pendularan COVID-19 di kalangan atlet dan ofisial yang tengah mengikuti puslat dajatim. Di KONI Kota Malang ini ada jumlah 144 atlet dan pelatih. Alhamdulillah kegiatan rapi tes ini, ini atas dukungan Ibu Gubernur. Ibu Gubernur sangat mendukung sekali terhadap pelaksanaan rapi tes ini dalam rangka bahwa atlet itu yang pertama harus sehat. Selamat, kemudian sehat, baru prestasi. Kemudian, Ketua KONI Jawa Timur sebagai pelaksana hanya melaksanakan kegiatan ini. Intinya bahwa pelaksanaan hari ini mudah-mudahan sehat. Kemudian pelaksanaan ini yang sudah ketiga kali, rapi tes. Sementara itu, dari hasil rapi tes tersebut diketahui tiga orang dinyatakan reaktif. Ketiganya akan menjalani tes web untuk memastikan kondisi selanjutnya. Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan.